Orang Yahudi pada masa Kekaisaran Bizantium Komunitas-komunitas Yahudi ada di Kekaisaran Bizantium sepanjang sejarahnya, dari berdirinya Konstantinopel pada tahun 330 hingga penaklukan kota Utsmaniah pada tahun 1453. Pusat-pusat populasi Yahudi dan status orang-orang Yahudi di sana mengalami perubahan drastis selama periode panjang ini dan bergeser di bawah dampak peristiwa di dalam dan di luar Kekaisaran. Sejarah orang-orang Yahudi di Kekaisaran Bizantium dapat dibagi menjadi tiga bagian utama. Dari Konstantinus ke periode ikonoklastik tahun 720 Masehi. Status hukum dan sosial Banyak komunitas Yahudi yang terletak di wilayah Mediterania Timur, termasuk Balkan, saat ini Yunani. Asia Kecil, Konstantinopel, Suriah, dan Mesir. Status hukum yang diberikan kepada iman Yahudi dalam Kekaisaran Romawi sebagai areligio licita yaitu sebuah agama yang diizinkan oleh hukum tidak diubah secara eksplisit. Namun, sikap penguasa Bizantium dan masyarakat dalam praktek, metode yang digunakan oleh gereja, bahasa dokumen resmi dan undang-undang pada rincian yang dikombinasikan untuk mempermalukan orang-orang Yahudi dan mempersempit batas-batas masyarakat Yahudi dan agama dan kesempatan terbuka untuk orang Yahudi. Hampir di awal kegiatan legislatifnya Konstantinan menggambarkan agama Yahudi sebagai menyenangkan dan memperingatkan orang-orang Yahudi di bawah ancaman hukuman mati, bukan untuk menganyai yang mual ke kristen. Bagian kedua dari hukum yang berisi perintah ini membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Yahudi yang menyuntis budaknya kehilangan kepemilikan budak. Konstantinus dan ibunya Helena mengilhami sebuah gerakan untuk mengkristenkan Ere Alikat Israel. Putranya Constantius menambahkan undang-undang ayahnya sebagai larangan pernikahan antara orang Yahudi dan kristen. Pemberontakan yang gagal oleh orang-orang Yahudi di Ere membentuk Israel melawan komandan provinsi Galus selama pemerintahannya ditekan pada tahun 351. Selingan jinak dari pemerintahan Kaisar Julian yang apostate hanya menghasilkan peningkatan permusuhan di pihak kristen dan kekecewaan kepada orang-orang Yahudi. Kegagalan rencana Julian untuk menghidupkan kembali kerajaan pagan dan toleransinya terhadap agama Yahudi berkontribusi pada pemecahan konsep-konsep lama dan sikap yang ada di antara agama-agama dan orang-orang. Fanatisme yang konsisten yang berlaku di kristen Bizantium mencakup rentang panjang dari kematian Julian sampai jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Kaisar Theodosius menghidupkan kembali kegiatan misionaris dan melarang orang tua Yahudi untuk tidak mewariskan anak-anak yang telah muak dengan agama kristen. Namun, pembakaran dari sinagoga dalam Calinicum, Mesopotamia, pada tahun 388 Masehi menyebabkan bentrokan antara tradisi kekaisaran dan tujuan gereja. Kaisar masih berusaha menegakkan tradisi hukum dan ketertiban kekaisaran untuk semua, termasuk orang-orang Yahudi. Oleh karena itu ia memerintahkan agar pelaku kemarahan di Calinicum harus dihukum dan sinagoga direkonstruksi dengan biaya mereka. Ambrosius Kupnilan, memandang perintah Kaisar sebagai orang yang asusila dan berhasil memaksanya untuk membatalkannya. Jadi menjelang akhir abad keempat penghinaan terhadap orang-orang Yahudi dan kekuasaan ide-ide gerejawi dalam mengatur urusan mereka menjadi mapan di kekaisaran bisantium baik dalam teori dan praktik. Pengusiran sementara orang-orang Yahudi dari Alexandria oleh Patriar Ciril pada tahun 415 Masehi juga menandai kemenangan atas kebencian yang diaduk oleh gereja di antara rakyat dengan bantuan dari pihak berwenang. Kode dari Theodosius buat tahun 438 menyimpulkan undang-undang anti-Yahudi sebelumnya dan termasuk larangan membangun sinagoga baru memungkinkan perbaikan struktural hanya jika benar-benar diperlukan. Yang pasti purimperayaan dilarang. Dalam semangat dan bahasa, kodifikasi abad kelima ini mengkristalkan suasana yang berlaku di Kekaisaran Bisantium pada abad keempat. Sewa gereja oleh perjuangan internal, mengbungkup bida berburu dengan bantuan otoritas kekaisaran, dan menggunakan bahasa yang semakin keras dan kasar terhadap musuh-musuh Kristennya, berkembang selama abad keempat literatur polemik anti-Yahudi yang tajam. Baik penulis dan penghutbah tampaknya bersaing satu sama lain dalam kepahitan mereka terhadap, dan fitnah, orang-orang Yahudi dan Yudaisme. Dalam delapan khutbah yang disampaikan oleh John Chrysostom dari mimbarnya di Antiohia pada tahun 387, setiap kejahatan yang dapat dibayangkan dianggap berasal dari orang-orang Yahudi. Racun yang terkandung dalam tulisan-tulisan dan khutbah ini sebagian besar terletak pada akar kebencian Yahudi abad pertengahan, menyebar di luar batas-batas Kekaisaran Bisantium dan budayanya. Pada abad ke-6 pemerintahan Yustinia meresmikan pengerasan sikap terhadap orang-orang Yahudi dan keberangkatan yang lebih buruk dalam perawatan mereka. Kerajaan Yahudi Arab dari Inyar di Selatan Arab dihancurkan atas dorongan Bisantium. Yustinian berusaha untuk mengatur kehidupan Yahudi internal dan mode-mode ibadah sesuai dengan apa yang dianggapnya perlu dan benar dari sudut pandang Kristen melalui sejumlah hukum dan tindakan praktis. Dalam terkenalnya novella 146 dari tahun 553, ia bahkan berusaha untuk mendikte orang-orang Yahudi mengenai ibadah ilahi mereka dan melarang pembunaan deutrosis, Mishnah, untuk memahami Taurat. Ia juga mengambil itu pada dirinya sendiri untuk meletakkan terjemahan Alkitab yang, Targum, mungkin mereka gunakan. Campur tangan kotor dalam praktik keagamaan Yahudi ini dibenarkan di novella dengan petunjuk bahwa ada perpecahan dalam masyarakat Yahudi tentang hal-hal ini. Namun, sementara diketahui bahwa bahasa Yunani kemudian mulai digunakan di komunitas Bisantium, yang mengembangkan ritus, Romaniot, dari dua juga dapat dipastikan bahwa tidak ada orang Yahudi yang mengaku akan meminta perintah kekaisaran untuk menggunakan terjemahan yang terutama bersifat kristologi. Kecenderungan Justinian untuk menggunakan paksaan menemukan ekspresi paling parah dalam dirinya novella 37, dari 535, melarang praktik Yudaisme di wilayah yang diperingatkan kembali di Afrika Utara. Semua tindakan ini termasuk dalam corpus juri sipil, dengan undang-undang anti-Yahudi lainnya. Paruh pertama abad ke-6 melihat upaya yang sangat ditegakkan tetapi berumur pendek oleh kaisar untuk menghapuskan secara resmi sermata terakhir yang tersisa bagi Yudaisme statusnya sebagai religio licita. Di bawah serangan dari musuh dari dalam dan di luar, kaisar kekaisaran yang lemah pada paruh kedua paruh ke-6 dan pertama abad ke-7 mengizinkan kerusuhan anti-Yahudi dan konversi paksa orang-orang Yahudi. Seperti yang diperintahkan oleh kaisar Pocas pada tahun 608, orang-orang Yahudi bereaksi dengan pemberontakan untuk membela diri. Dalam pemberontakan di dekat Antiohia pada tahun 608, Patriar tewas. Bentrokan pasukan lawan dan kekerasan datang ke kepala di bawah kaisar. Heratlius, ketika orang-orang Yahudi, terkenal di antara mereka benyamin dari Tiberias, bersekutu dengan orang-orang Persia yang menyerang selama penangkapan mereka Yerusalem. Pada penangkapannya kembali pada tahun 629, Heratlius membalas dendam pada populasi Yahudi oleh serangkaian pembantaian. Munculnya Islam dan penaklukan Muslim merampas kekaisaran Bizantium Ere menghiluga Israel dan Mesir di antara wilayah-wilayah lain dan membangkitkan harapan Mesianis di antara orang-orang Yahudi. Gerakan Mesianik Di sisa-sisa yang ditinggalkan ke kekaisaran Bizantium, sikap yang berlaku terhadap orang-orang Yahudi tidak santai. Sebuah dewan yang dipimpin oleh Kaisar Justinianus II pada tahun 692 melarang orang Yahudi dan Kristen mandi bersama di tempat umum dan orang-orang Kristen untuk berkonsultasi dengan dokter Yahudi. Kehidupan Sosial dan Budaya Pada awal periode ini, orang-orang Yahudi membentuk bagian tak terpisahkan dari kehidupan sitil di kota-kota. Seperti yang lain, mereka menolak untuk melayani di dalam keberpendapatan, penegakan kewajiban Konstantinus untuk melakukannya mencerminkan keendanan umum warga negara untuk melakukan fungsi kota yang berat ini dan bias anti-Yahudi secara khusus dari pihak Kaisar. Orang-orang Yahudi secara bertahap menarik diri dari, atau dipaksa keluar dari, kehidupan sipil, meskipun mereka masih terus aktif dalam pesta sirkus untuk waktu yang lama. Penghapusan Patriarkat Yahudi di Erena Matif Israel pada tahun 425 melemparkan kembali kehidupan komunal Yahudi ke kepemimpinan lokal, sudah mapan sebelum waktu yang bermasalah ini. Para tetua masyarakat, presbiteroi, kepulauan dan para pemimpin dengan gelar lain memimpin masyarakat Yahudi di berbagai daerah dalam semua aspek kehidupan. Rupanya kelahiran dan kekayaan, selain beasiswa, adalah faktor utama dalam mencapai posisi terdepan ini. Dalam bidang ekonomi, orang-orang Yahudi hanya secara bertahap digulingkan dari profesi dan posisi kekayaan mereka, dan dari tempat tinggal mereka di kota-kota Konstantinopel. Banyak dari mereka terlibat dalam perdagangan darat dan maritim. Di sejumlah daerah, seperti Ere yang adalah Israel dan Mesir, masih ada populasi petani Yahudi yang solid. Pada abad ke-6 pencelupan disebutkan sebagai industri Yahudi utama, tetap turun ke akhir kekaisaran Bizantium. Dalam lingkup budaya, pusat di Ere bidang Israel dan lembaga-lembaganya memimpin upaya kreatif dalam komunitas Bizantium di setiap bidang, bahkan setelah serangan Arab. Ere yaitu Israel adalah sumber utama puisi liturgi Ibrani, penyair terkemuka termasuk Eleazar Kalir. Biksu Romanos, yang murtad dari Yudaisme, memiliki pengaruh formatif pada himnologi Bizantium, mengubah mode ekspresi agama dan ibadah yang digunakan oleh Paitan untuk Bizantium liturgi dan ekspresi budaya. Perubahan kekerasan pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8 membangkitkan visi tentang sifat apokaliptik di antara Yahudi Bizantium. Dari periode ikonoklastik hingga Perang Salib ke-4 tahun 1204 Masehi. Status Hukum dan Sosial Sepanjang periode ini orang-orang Yahudi tinggal di kota-kota besar di wilayah yang masih tersisa di bawah kekuasaan Bizantium. Situasi orang-orang Yahudi di wilayah Bizantium di Italia Selatan didokumentasikan dengan baik melalui kontak yang mereka miliki dengan erenya di Israel serta dengan negara-negara di bawah kekuasaan Kristen dan dengan informasi yang diberikan dalam kronik Ahimaas. Pusat-pusat utama adalah Bari, Oria, dan Otranto. Benyamin dari Tudela pada pertengahan abad itu menggambarkan banyak komunitas di Balkan dan Asia Kecil dan di Konstantinopel dengan ekonomi mereka yang bervariasi. Sifat gerakan ikonoklastik membuat para penganutnya curiga terhadap kemungkinan pengaruh Yahudi. Tingkat sebenarnya dari pengaruh tersebut, jika ada, pada kaisar dan imam yang menolak ibadah ikon masih sangat banyak dalam sengketa. Lawan mereka, para pemuja ikon, menganggap pengaruh ini sebagai kepastian dan ikonoklas dicap dalam khutbah dan kisah yang beredar pada saat itu sebagai Yahudi. Pemulihan akhir pemujaan ikon pada tahun 843 disertai dengan manifestasi anti-Yahudi yang penuh kekerasan. Basil I mengeluarkan dekrit yang memerintahkan pertobatan paksa rakyat-rakyat Yahudi pada tahun 873-874 dan dalam kronik Ahima Asya digambarkan sebagai musuh bebuyukan Yudaisme dan orang-orang Yahudi. Keputusan itu dibatalkan oleh Leo Enam. Dalam 943 Romanus Ilecapenus membuat upaya lain untuk konversi paksa. Ada laporan tentang orang-orang Yahudi yang melarikan diri ke Hazaria dari penganiayaan ini. Yahudi Bizantium dalam 11 TH dan 12 TH berabad-abad tampaknya hidup di bawah rezim penghinaan mutlak meskipun yakin akan keselamatan relatif untuk kehidupan dan properti mereka. Kehidupan Sosial dan Budaya Struktur ekonomi orang-orang Yahudi di Kekaisaran Bizantium secara substansial tetap sama pada periode ini. Perang Salib keempat, 1204 mengganggu Kekaisaran Bizantium dan menempatkan komunitas Yahudi di bawah berbagai administrasi yang dibentuk oleh negara-negara Latin yaitu Eropa Barat yang telah mengambil bagian dalam Perang Salib. Kuartal Yahudi di Konstantinopel, Perah dibakar dan dijarah selama karung kota oleh orang Latin. Setelah pemerintahan Latin berakhir pada tahun 1261 orang Yahudi tinggal di Perah dan di luar daerah termasuk bagian kota di mana orang-orang Fenisia telah diberi hak khusus dan hak istimewa komersial. Keberadaan sebuah kuartal Yahudi di luar Perah menimbulkan keluhan dari Patriar Adhanasius kepada Kaisar Andronichus 2 tahun 1282 sampai tahun 1328 yang sebelum tahun 1319 menugaskan orang-orang Yahudi seperempat di dekat Fenisia meskipun mereka tidak terbatas pada daerah itu. Banyak yang terlibat dalam penyamakan dan mayoritas tampaknya kaya. Baik dinasti asli maupun penguasa Latin tidak membuat perubahan mendasar dalam status orang-orang Yahudi. Namun, di bagian Yunani dan Balkan yang jatuh ke berbagai penguasa Yunani dan bangsawan kecil, sering disebut sebagai despot, larangan Yudaisme dikeluarkan pada waktu seperti dalam Epirus dan Salonika di bawah Tidori Anglus, 1214-1230, dan di Nicia di bawah Yohanes III Fatidzis tahun 1222 sampai tahun 1254. Bekas tanah kekaisaran lainnya, seperti Calcis, Perhodes, Patras, dan Siprus, diperintah oleh Genoa, Venesia, Satria Malta, Veronese, dan Turki. Orang-orang Yahudi terus mengejar pekerjaan mereka sebelumnya, terutama perdagangan sutra dan perdagangan. Kehidupan Sosial dan Budaya Orang-orang Yahudi di semua daerah ini terus mengikuti ritus Romaniot yang mengembangkan fitur-fitur khusus. Di antara orang-orang Karaid ada kegiatan budaya yang luas, diwakili oleh para sarjana seperti R.N.D. Yosef Harofe, yang basyasi keluarga, dan Caleb B. Elijah Avendopolo. Tahun 1453 menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium. Bagi orang-orang Yahudi, kejatuhannya, setelah periode gangguan yang singkat, membawa sewa baru pada kehidupan di dalam Kekaisaran Utsmania dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kurang dari setengah abad kemudian, orang-orang Yahudi yang diasingkan dari Spanyol dan Portugal menemukan komunitas di bekas Kekaisaran Bizantium siap dan mampu memikul beban menyerap para pengungsi secara ekonomi, dan mampu mengintegrasikan kehidupan sosial dan budaya mereka. Meskipun sedikit informasi yang tersedia tentang kondisi di masyarakat pada periode ini, para sarjana dan pemimpin perawakan Elijah B. Abraham Mizrahi dan Musa B. Elijah Capsali. Dengan beasiswa mereka yang terdiversifikasi, kemampuan kreatif, dan metode kepemimpinan yang berkembang dengan baik, tidak mungkin muncul dari kekosongan. Bahwa kondisi ada di mana mereka mampu berkembang menunjukkan bahwa pada periode sebelum penaklukan Ottoman, Bizantium Romaniot Yahudi memiliki cadangan besar kemampuan intelektual dan kohesi sosial, melanjutkan situasi yang masih berlaku setelah masalah 1204. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.